Assalamualaikum tulor-tulor, welcome back to my youtube channel Asrata Jakarta Bima Ae Assalamualaikum tulor-tulor, selamat pagi, semoga hari ini menjadi berkah buat kita semuanya namapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada pagi hari ini tulor-tulor, kembali ke segmen sharing bersama Bima Aene Dan kali ini Bima Aene mengajak dulor-tulor semua Untuk membahas sebuah kejadian yang disini kemarin menjadi pembahasan cukup hangat ya Terutama di kalangan dulor-dulor kita PSJT Yang dimana ada sosok selebgram atau bisa dibilang youtuber juga Disini dia menggerakkan sebuah pembukaan PSJT yang dilanjutkan dengan gerakan-gerakan bucin Yang disini Bima Aene mereaknya secara langsung yang walaupun responnya sangat luar biasa sekali ya Jadi banyak sekali hujatan-hujatan yang disini entah dengan orang-orang yang pro dengan mereka Atau orang-orang yang memang tidak suka dengan tanggapan saya Tapi tidak saya pikirkan hal itu dulor-dulor Intinya disini Bima Aene ingin mengingatkan kepada kita semua Alangkah baiknya apabila memang kita tidak bisa melakukan gerakan pembukaan yang benar Atau gerakan PSJT yang benar Atau kita tidak bisa menunjukkan gerakan PSJT yang baik kepada keadaan umum Alangkah baiknya kita tidak usah menggerakannya saja Itu lebih baik dulu dulur daripada kita menggerakannya hanya untuk sebatas sebuah konten yang disitu nanti akan ditertawakan oleh orang banyak ya kan Yang niatnya disini kita tidak tahu apa untuk suruh-suruhan aja atau hanya untuk bercandaan saja Yang jelas kalau gerakan pakem itu kita tidak diperkenankan untuk merubahnya dulur-dulur Lur kita ini yang menciptakan gerakan tersebut kan dengan tirakat ya kan Dengan puasa, dengan penuh perjuangan Tapi kita merubahnya dengan semudah itu ya Ini kita sama saja tidak mengagai diripayan dari para lur kita Berkaitan dengan hal itu, disini Bima Anek ingin memberikan contoh Dampak negatif dari gerakan-gerakan yang apabila gerakan pakem tersebut digerakan dengan sesuka hati Atau jangankan gerakan pakem Gerakan permainan pencapsilat setia hati yang digerakan dengan sesuka hati tanpa adanya jiwa seni Atau tujuan untuk membuatnya tampak lebih indah Itu akan seperti ini jadinya dulu-dulu Terima kasih telah menonton Juga misalnya bagiku menggapin Isingpar, Pak Isingpar, Pak Isingpar, Pak Bukan Bukan Nah itu tadi adalah contoh dimana apabila kita tidak bisa menggerakannya secara indah Atau secara bagus Itu adalah respon dari orang yang melihatnya Orang yang tahu SH Yang tahu permainan pencapsilat setia hati Itu saja kadang-kadang masih mentertawakan gerakan pencapsilat setia hati Atau permainan terah dari Joyo Gendilo ini Apabila gerakan terah dari Joyo Gendilo Atau gerakan permainan pencapsilat setia hati Ini kita gerakan dengan penuh jiwa seni Insya Allah akan memunculkan sebuah gerakan yang indah Tapi gerakan yang disini orang awam saja sudah tidak terbiasa ya Atau orang-orang awam yang terbiasa dengan gerakan bela diri yang full power Mungkin seperti gerakan-gerakan bela diri dari luar negeri Ditunjukkan dengan gerakan permainan pencapsilat setia hati Yang penuh dengan kembangan Penuh dengan seni Ini saja orang itu kadang-kadang masih mentertawakan Apalagi jika kita gerakan dengan bercanda Ini malah kayak apa orang yang menonton Alangkah baiknya Gerakan-gerakan seperti ini Apabila kita memang bukan faxnya disitu Atau kita memang bukan ahlinya disitu Tidak usah kita menggerakan-gerakan tersebut Kecuali di acara obdar Atau di acara seperti intinya internet Yang dimana yang menonton ini dulur-dulur kita sendiri Insya Allah dulur-dulur kita ini pasti akan memaklumi Walaupun gerakan solo spell kita atau gerakan kita ini jelek Tapi apabila kita sudah berani menampilkan di karya umum Ya kalau misalnya kita memang pengen banget ya Ya minimal di edit lah ya Seperti saya ini dulu ditantang untuk melakukan solo spell Atau saya ditantang untuk memainkan karambit ya kan Saya sadar bahwa itu memang bukan fax saya Tapi apabila dulu-dulur memang meminta Dan saya juga ingin menunjukkannya Ya minimal gerakan saya saya edit dulu Supaya gak jelek-jelek banget Walaupun aslinya jelek Jadi intinya apabila kita ingin menampilkan Gerakan setia hati ini ya kan Atau gerakan pencaksilat kita ini Kepada karya umum Alatah baiknya kita benahi dulu Kita latih dulu diri kita ya kan Dan apabila itu memang mungkin bukan kehalian kita Lebih baik atau lebih bijaknya Tidak usah kita gerakan Karena itu tadi Apabila kita tidak bisa mengambil kepada organisasi Apabila kita tidak bisa membawa nama organisasi Menggarungkan nama organisasi Setidak-tidaknya Jangan sampai kita berdiri di garis kehancuran organisasi Oke dulu-dulu ku Terima kasih telah menonton video terbaru dari BIMA ANF Sampai jumpa di video mengenai yang selanjutnya Salam Persaudara Persaudara an setia hati terhati Cek, cek, akan tetap Tercatat dalam buku sejarah Perjalanan panjang aliran pencaksilat setia hati Dari awal hingga terpecah Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara Walaupun tak sedara Takdirku menjadi seorang warga Persaudara an setia hati terhati Pusat Madiun Indonesia Di jalan merap nomor 10 Nambangan kidul Kota Madiun rumah kita bersama selamat menikmati